Ya, sementara itu pemirsa terkait dibukanya kembali sektor pariwisata secara bertahap di tengah kebijakan PPKM Jawa-Bali. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI meminta pelaku usaha untuk patuh pada aturan pemerintah agar tidak terjadi kasus di kluster suas pariwisata. Ya, menurut Ketua GIPI, Didin Junaidi, dalam uji coba dibukanya kembali tempat wisata, pelaku usaha harus memastikan protokol kesehatan berjalan maksimal. Selain itu, vaksinasi juga menjadi syarat pokok yang tidak bisa ditoleransi. Pemerintah diminta bertindak tegas pelaku usaha yang abai pada aturan untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang timbul dari kluster pariwisata. Ya, GIPI mengapresiasi sudah lebih dari 6.000 pelaku usaha yang mendapat sertifikat CHSE sebagai standar aturan yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sertifikat CHSE sebagai standar yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pariwisata berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Dengan standar tersebut dipastikan pelaku usaha akan patuh pada aturan. Harus bertanggung jawab. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Bukan hanya orang-orang yang melaksanakan COVID atau polisi-polisi, tapi yang punya industri pun harus bertanggung jawab. Jadi dia harus ada polisi untuk melaksanakan, mengecekan apanya, apa yang melaksanakan vaksin. Apa sudah apa belum. Kalau memang dia belum ada vaksin, ya tolak. Ya gitu, jadi kayak begitu. Jadi sudah harus jelas. Dan ini juga untuk membangun supaya masyarakat itu peduli terhadap vaksin. Terima kasih telah menonton!